Oke, cara mengembalikan pengaturan pabrik Windows 10 Atau disebut dengan reset ataupun recovery Nah, disini ada laptop HP AMD Ryzen 5 Oke, langsung Sebelum melakukan reset, disini Sebelum melakukan reset Nah, backup dulu file-file data yang ada di partisi C Sebelumnya kita cek dulu, disini Tis PC, properties Nah, disini Ini AMD Ryzen 5, RAM nya 4GB OS nya 64bit, Windows 10, Home Single Language Nah, ini Windows nya sudah aktif Windows nya original Asli bawaan laptop Trapper nya full semua ya, complete Oke, setelah itu lakukan backup data Dengan cara, ini klik test PC Disini, partisi C, Windows D, tempat datanya E, tempat data juga Yang F, tempat data Nah, ini recovery Di recovery ini tempat Windows aslinya Recovery ini Tempat penyimpan data Windows Disini Oke, sebelum kita reset Lakukan backup dengan cara seperti ini Klik user pada Windows Lalu share, terus pilih ini Tapus Lalu backup pada Windows Document, download Music, video Nah, ini cuma file, cuma itu aja Polgar yang harus di copy di backup Lalu pindahkan ke partisi D Oke, karena saya sudah backup Lalu pindahkan ke partisi D Ini modulo di aku lagi Nah, seperti ini Nah Oke, langsung pada mode reset nya Sekarang kita masuk ke Boot Adspend Startup Option Dengan cara klik Win 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 L Nah Nanti langsung masuk ke Bobot seperti ini Oke Tekan Enter Nah, tampil seperti ini Lalu Tahan, save Disini Tahan, save Lalu klik Tombol ini Tombol restart Save tetap ditahan Lalu tekan Restart Tunggu hingga Boot Option Seperti ini Muncul Oke Langkah selanjutnya Nah, langkah selanjutnya Kita pilih Trouble Shot Yang ini Lalu kita pilih Reset This PC Seperti ini Oke, disini ada dua pilihan Cap My Fillers Atau Remove Everything Nah Kamu pilih Yang Remove Everything Remove All Personal Dan Apps dan Settings Jadi hapus semuanya Nah, setelah itu muncul Seperti ini Set This PC Tunggu hingga Ready Nah, disini ada pilihan Pilih Only The Drive Windows Installing Atau All Drive Best Nah, jadi kamu pilih Yang Only Ini aja Dan tempat Windows Partisi Windows Di Install Pilih yang ini Kalau All ini Semua partisi Dan kita punnya Hilang Pilih yang atas ini Nah, disini ada dua pilihan lagi Hanya hapus Atau Full Plane Drive Disini juga boleh Yang ini juga boleh Jadi terserah Cuma Kalau yang di bawah ini Full Plane In Akan menghapus partisi Dan membuat partisi Baru lagi Sedangkan yang di atas ini Hanya menghapus Jadi dihapus file yang ada di partisi C Nanti dimasukkan Windows baru lagi Dari hasil recovery Yang tersimpan di partisi recovery tadi Nah, sekarang klik Chase Remark Blase yang ini Sudah ada Siap untuk Masukkan Reset PC Nah, disini harus Terpasang Adaptornya Resetnya akan menghapus Semua pengaturan personal Yang ada Dan program Apapun yang diubah Pada settingan Nah, klik aja Reset Nah, tunggu hingga Ini 100% Biasanya Untuk laptop-laptop lain Yang Speknya Agak rendah Gitu kan Mungkin ini bisa Stoke di 1% Ataupun 5% Stoke dia Majenda jalan-jalan Nah, berarti Spek yang laptopnya Rendah Jadi, saran lainnya Mungkin harus install ulang Pakai Fast disk Silahkan Silahkan ditunggu Ini Sampai 100% Mungkin bisa Memakan waktu Tergantung spek Laptopnya sendiri Bisa jadi Setengah jam Ataupun Satu jam Tapi kalau untuk AMD Ryzen ini Mungkin bisa Jadi Nggak sampai Setengah jam Ini cepat Speknya bagus Oke Nah, sekarang Tadi mulai dari Satu persennya Sekitar jam 14.25 Sekarang Udah Jam 14.37 Berarti Sekitar 13 13 Menit Sekitar 13 Menitan Untuk Ke 100% Berang Prepar Nah, ditunggu Aja Ini Untuk Penginstalan Aplikasi Dibawaan Repair Otomatis Oke Jadi Untuk Instalan Windows Ini Memakan Waktu Sekitar 10 Menit Lagi Tadi Waktu Reset Yang Pertamanya Itu Sekitar 13 Menit Ditambah 10 Menit Lagi Nah Jadi Tinggal Setting Yang Ini Teras Kita Pilih Bos Indonesia Yes Lalu Kita Pilih Ininya US Ini Skip Aja Nah Yang Untuk Wifi Kita Skip Aja Dulu Nah Ini Pilih Yang Continue With Limit Set Aja Ini Sekarang Pada Lisensinya Kita Klik Add Shift Ini Kita Bikin Terserah Teman-teman Mau bikin Nama Ataupun Apa Karena Saya Instalan Gak Tahu Yang Siapa Usernya Bisa Bikin Nama Laptop Naja HP HP Next Password Kosong Yang Ini Kita Nelus Di Buka Story Kita Nelus Aja Lalu Kita Pilih Save Yang Ini Kita Kosong Kan Next Yang Ini Sudah Next Saja Oke Finish Jadi Kalau Tadi Dilihat Dari Mulai Kita Reset Reset Restore Untuk AMD Ryzen 5 HP 14 Ini Mulai Dari Jam 14.25 Sekarang 14.49 Jadi Kurang Lebih 25 Menit Untuk Reset Atau Restore Oke Sekarang Kita Cek Kedalam Kita Buka Explore Nah Cek Disini Nah Ini Yang Windows Jadi Windows Ini Nah 21 Gig Nah Ini Windows All Kosong Delete Aja Oke Jadi Ini Windows Nah Untuk Partisi D Nggak Ada Yang Hilang Datanya Yang D Tetap Yang E Tetap Ini Pernah Kosong Tadi Yang D Kita Cek Nah Data Aman Nggak Jadi Nggak Ada Yang Hilang Nah Ini Yang Di Backup Tadi Yang Ada Di Backup Sebelum Kita Lakukan Reset Atau Factory Reset Nah Tahap Selanjutnya Adalah Kita Aktifasikan Windows Seperti Ini Kalau Windows Sebelumnya Original Kita Konekan 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 Dari Wifi Nanti Langsung Aja Ini Udah Aktif Otomatis Kita Cek Driver Di Sini Complete Semuanya Jadi Nggak Ada Yang Tanda Seru Oke Ya AMD Ryzen 5 Graphic Nya OGBPG Mobile GFX 2GHZ Memorinya 4GB 64bit Windows 10 Home Single Switch Oke Selesai Nah Untuk Selanjutnya Jadi Seluruh Data-data Yang Di Instal Di Dalam Ini Hilang Seperti Office Jadi Kalau Teman-teman Buat Ngetik Lagi Jadi Terpaksa Harus Cari Program Buat 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 Office Ya Lanjut Karena Saya Sudah Punya File Data-datanya Data Kita Buat Program Jadi Saya Disini Hanya Mulai Dengan Penginstalan Program Tambahan Seperti Winrar Ini Yang 64bit Pilih Sesuai Windows Ini Untuk Tahap Penginstalan Program Sama Sisa Instal Winrar Ini Memang Terlalu Banyak Settingan Tapi Kalau Ribet Gak Usah Disetting Ikutin Aja Step Instal Anja Temanya Biar Lebih Cantik Sedikit Sama Winrar Winrar Ini Penting Ya Kalau Buat Windows Selanjutnya Kita Install Misalnya Adobe Reader Buka File PDF Setelah Itu Kita Buka Yang Ini Sisi Cleaner Ini Wajib Untuk Windows Banyak Fungsinya Setelah Itu Kita Install Yang Sisi Cleaner Kita Install Kita Hapus Ini Kena Udah Memakai MD Ryzen Ini Lumayan Cepat Install Kencang Ini Ada Breedernya Kita Pilih Cek Yang Ini Yang Bawah Ketua Oke Ini Selalu Kita Install Chrome Mozilla Setelah Setelah Itu Install Codec File Codec Ini Setting Seperti Biasa Chrome Exit Nah Ini Ini Nikolai Codec Memang Maaf Kalau Terlalu Cepat Karena Durasi Kalau Terlalu Lambat Video Terlalu Panjang Nanti Teman Teman Pada Bosan Lihatnya Jadi Kalau Terlalu Cepat Cukup Di Pause Saja Oke Setelah Itu Ini Mozilla Kita Lanjutkan Oke Exit Yang Mozilla Kita Lanjut Lagi Ke Bisa Pake Vicasa Kalau Mau Buka Buka Folder File Gambar Ini Push Next Muncul Seperti Ini Continue Finish No Exit Recomend Oke Close Aja Close Lagi Mozilla Ini Kita Clear Dulu Semuanya Lokasinya Matikan Bluetooth Matikan Nah Selanjutnya Kita Masuk Ke Bom Pemutar Video Jadi Kalau Bisa Pemutar Video Ini Pisa Video Video Lagu Ataupun Musik Musik Next Oke Sekarang Kita Kulit Temanya Tema Phone Lebih Cantik Setting Updatenya Dimatikan Aja Supaya Enggak Berat Next Kulit Finish Lanjut Sekarang Kita Install Ini Kan Sudah Separuh Desain Kalau Komentar Musik AIM Bisa Saya Pakai AIM Rekomendasinya Pakai AIM Yang Bagus Cuma Kalau Yang Terbiasa Pakai Winamp Pakai Aja Gak Apa Sudah Instalk AIM Kita Pilih Temanya Tema Bawaan Program Saya Sendiri Ya Sini AIM Ini Kalau Modu Setting Setting Kalau Enggak Gak Apa Setting Oke Lanjut Sekarang Pagi Ke Adobe Plus Playernya Boleh Enggak Boleh Iya Lanjut Sekarang Kita Pergi Ke Terus Nah Ini Pas Excel Next Nah Kita Buka Yang Menu Yang Ini Up Set Klasik Aja Kita Ganti Dulu Layarnya Yang Ini Nah Sekarang Kita Balik Ke Pengaturan Yang Untuk Ini Tab Setting Kita Kita Ini Kita Bikin Lebar Jadi Agak Lebar Nampak Yang Di Bawah Terus Kita Masuk Ke Dis PC Setting Yang Ini Security And Maintenance Ini Kita Hilangkan Ini Change User Account Setting Ini Kita Pilih Yang Ini Supaya Nggak Ngedim Nah Supaya Nggak Ngedim Gitu Lalu Back Nah Kita Pilih Ke Aspen System Setting Ini Biar Lebih WUS Lebih Cepat Windows Terusnya Nah Klik Ini Adjust For SPS Performance For Performance Wih Maaf Nah Kita Checklist Ini Use Smooth Terus Kita Pilih Yang Ini Cukup Selebih Nggak Usah Kita Klik Apply Ataupun Oke Nah Oke Jadi Dia Lebih Cepat Sekarang Kita Masuk Ke Control Panel Disini Jadi Autorun Ini Autoply Ini Kita Matikan Oke Nah Disini Ada Beberapa Pertanyaan Waktu Saat Windows Update Sendiri Jadi Waktu Dia Update Sendiri Ini Cukup Berat Tapi Kalau Untuk AMD Resin Ini Kalau Di Update Tergantung Orangnya Tapi Disini Cara Mematikan Update Windows Nya Windows Disini Saya Sudah Punya CMD Sekarang Cuma Saya Klik Ini Cara Mematikan Update Windows Lalu Ini Klik Yes Y Ini Ya Nah Sudah Otomatis Update Windows Sudah Mati Sendiri Setting Dan Tambahannya Kita Klik Option Ini Ini Kita Pilih Yang Ini Terus Checklist Hapus Yang 2 Oke Selesai Untuk Yang Ini Lalu Kita Masuk Red Edit Ini Fungsinya Untuk Mempercepat Windows Ya Mungkin Lebih Cepat Lagi Yang Untuk Control Ini Klik Control Panel Pilih Desktop Menu Show Delay Kita Bikin Separatif Kita Bikin 10 1 Detik Lalu Kita Pergi Ke Most Ini Most Over Time Kita Ganti 1 Detik 10 Ya Oke Oke Untuk Pengaturnya Sudah Oke Semuanya Jadi Tergantung Apa Yang Dibutuhkan Lagi Program Apa Yang Dibutuhkan Misalnya Tambahannya Seperti Apa Setelah Ini Complete Semua Bisa Teman Teman Install Office Nah Disini Saya Akan Coba Install Office Sekarang Kita Ecek Oke Lanjut Sekarang Kita Masukkan Hardisk Sekarang Kita Install Office Detek Di sini Kita Matikan Dulu Ini Crack Terdetek Karena Dia Ada Crack Kita Matikan Dulu Change Setting Rel Time Kita Matikan Dulu Tool Off Laptop Di Set Di Restor Hidup Lagi 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 Disini Instalan Office Seperti Ini Instalan Alien One Ini Punya Office 2013 2016 2019 2019 Karena Laptopnya Lumayan Cepat Kita Pilih 2019 Ini Kita Plus Aja Yang Kita Butuhkan Aja Disini Yang Kita Butuhkan Biasanya Ini Publisher One Not Outlook Tidak Perlu Jadi Kita Perlukan Word Excel Access PowerPoint Semua Perlu Publisher Oke Langsung Aja Install Seperti Ini Publish Jadi Kita Tunggu Aja Tinggal Penginselan Office Oke Video Saya Pause Dulu Nanti Dilanjutkan Setelah Finish Oke Sudah Hampir Selesai Disini Untuk Penginselan Office 2019 Kurang Lebih Disini Maka AMD Ryzen Mungkin Ya Karena Processor Lebih Kuat Jadi Cuma Butuh Waktu Kurang Lebih 5 Menit Sudah Finis Ya Close Cuma Waktu 5 Menit Oke Sekarang Kita Masuk Start Ini Kita Keluarkan Ini Dekan Control Sakses PowerPoint Ini Terus Word Kita Klik Copy Kita Pastikan Di Desktop Oke Setelah Semua Di Install Program Program Kita Buka Sisi Cleaner Sisi Cleaner Kita Klik Option Ini Kita Pilih Monitor Ini Kita Matikan Kita Pilih Ini Gambar Kunci Tours Start Up Yang Start Up Kita Matikan Ini Matikan Matikan Ini Edit TG Control Matikan Aja Matikan Terus Yang Audio Matikan Aja Setelah Setelah Klik Cleaner Analis Start Up Kalo Yang Gak Penting Kita Boleh Matikan Aja Biar Lebih Cepat Loading Start Up Nanti Run Run Lanjutkan Nah Sekarang Kita Beli Registry Regedit Kita Bersihkan Untuk Kita Rapikan Ini Kita Klik Fix Select Issue Backup Gak Usah No Aja Kita Click Out Semua Udah Udah Restart Sekarang Coba Kita Restart Yang Ini Setelah Tampil Kita Koneksikan Ke Internet Seperti Masuk Begin Minyau Terkoneksi Sekarang Kita Download Antifurus Seben Diri Semadang Oh Salah Ketiknya Semadang Kita Download Semadang Disini Download Semadang Nah Benar Kita Install Aja Masih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton